Hai Assalamualaikum Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Teguh di YouTube channel gua official di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan ya bagaimana instalasi nipel atau tempat minum puyuh di video ini saya hanya memperlihatkan ya ya bagaimana jalur-jalurnya karena pada waktu itu dia temannya nipelnya karena pada waktu pemasangan saya tidak sempat memvideokannya karena terburu-buru ya kawan disitu ada 123 dan di kandang satu lagi juga ada yang kawan-kawan ini dia ini juga saya pasang nipel ini sudah baru-baru saya pasang ya instalasinya saya cabangkan saja nah ini juga nanti yang di atas ini akan kita kasih nipel juga karena ini kandangnya baru ya kawan-kawan ada tiga tiga ini yang sedang lama Oke kalau nipel itu kita wajib pakai tandon ya kawan-kawan ya saya menggunakan tandonnya ember ya ember cat yang 25 liter nah itu saya kasih kran ini kran yang air biasa lalu kita kasihkan selang ya selang ukuran yang sesuai ini nah kalau kita beli nipel nipel itu akan dikasih langsung ini ya kawan-kawan nih cabang tiga ini jadi kita tidak perlu membelinya lagi jadi setelah pipa ini selang kita langsung masuk ke cabangnya ini cabang tiga jadi teman-teman bisa langsung instalasinya ya nah ini keluarnya disini saya kasih cabang lagi kawan-kawan karena ini akan masuk ke kandang yang di tengah dan juga ke bawah nih masuk ke sini dan juga yang di atas kita kasih cabang lagi ya pokoknya setiap membeli kita pasti kasih cabang jadi gampang sekali nah dia akan masuk sendiri begitu juga dengan yang di ujung ya kawan-kawan nah saya kasih cabang lagi yang itu cara kerja nipel ini sangat gampang ya sangat enak 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 sekali ini sudah ada yang ngatur ya kawan-kawan nih dia akan berbentuk seperti ini jadi ketika airnya habis ini kan akan ke atas nah dia minum entah saya akan melihatkan bagaimana cara kerjanya kawan-kawan nah ketika puyuhnya saya minum air sudah habiskan jadi nipel ini atau mangkoknya ini akan ke atas dan air akan keluar di sana atau akan keluar di sana dan menyedot yang pandon di atas ini bisa kawan-kawan lihat ya saya akan mencontohnya ini kan sedang penuh ya stabil jadi saya coba ke atas kan dan airnya akan keluar bisa kawan-kawan lihat nah itu dia akan keluar dan juga langsung penuh ya kawan-kawan nah ini sudah penuh sekali keberatan nah jadi review dan cara kerja nipel itu seperti itu ya kawan-kawan nah ini puyuh-puyuh saya nah itu yang bersuara itu yang jantan ya Alhamdulillah sehat-sehat ya kawan-kawan ini umurnya sudah dua bulan lebih jalan tiga bulan lah ini sudah maksimal ya dia bertelur oke kawan-kawan mungkin videonya sampai disini jadi review singkatnya hanya seperti itu ya saya ingin melihatkan instalasinya bagaimana karena pada waktu pemasangan saya tidak membuatnya tidak membuat video next di kandang berikutnya saya akan melihatkan kepada kawan-kawan bagaimana cara saya saya menginstalasi tempat minum atau nipel puyuh ya dan kita akan membuat instalasinya dengan lebih rapi lagi ini kan masih ya sedikit berantakan lah kawan-kawan tak akan membuat yang lebih rapi lagi lah kedepannya oke terima kasih yang sudah nonton dan juga sudah bergabung jangan lupa bantu channel saya dengan klik like share comment dan subscribe salam dan terima kasih